Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafi Ahmad Alparisi. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Ciamis sebagai salah satu duta Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Ciamis. Secara akumulatif, menurut data terbaru Kementerian Kesehatan, jumlah orang dengan HIV yang dilaporkan sampai Maret 2021 mencapai 427.201 orang. Sedangkan jumlah akumulatif kasus AIDS sampai Maret 2021 mencapai 131.417 orang. Di sini saya akan menjelaskan definisi HIV dan juga AIDS. HIV merupakan Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dari tubuh. Sementara untuk penyakit AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. selanjutnya, yaitu virus HIV merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan juga menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuh kita. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi telah hilang sekali. Saya akan menjelaskan dan menerangkan bagaimana kondisi sosial atau pergaulan di sekolah, khususnya SMK Negeri 1 CA Amis ini. Kondisi sosial atau pergaulan di SMK Negeri 1 CA Amis ini bisa dikatakan sangat terbaik. Karena memang di sekolah, para siswa-siswi diwajibkan untuk berkehidupan sehat dan bersih. Dimulai dari badan, pakaian, makanan, sampai kehubungan pertemanan pun disarankan untuk memilah teman mana yang baik dan mana yang boleh. Untuk perilaku siswa di sekolah, khususnya SMK Negeri 1 CA Amis, pendidikan karakter di SMK Negeri 1 CA Amis sangatlah dijungjung tinggi. Dan tentunya, hal ini bertujuan untuk membangun karakter dan mental yang baik. Terlebih, siswa-siswa SMK, harus bisa beradaptasi ya, di lingkungan dunia kerja. Makanya, etitude dan juga serba santun, sangatlah dibutuhkan di SMK Negeri 1 CA Amis ini. Dan sangatlah ditekankan pada siswa-siswinya. Karena sangatlah berguna bagi siswa-siswinya ketika dia, mereka akan PKL ataupun kerja. Solusi yang ditawarkan Duta KPA ataupun saya sendiri kepada pihak sekolah. Yaitu saya menawarkan kepada pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan seminar yang dimana siswa-siswi SMK Negeri 1 CA Amis ini mempelajari dan diberikan pengarahan dari pihak kesehatan mengenai genetiknya penyakit HIV dan juga AIDS. Dan juga edukasi seks. Sangatlah penting bagi anak yang sedang beranjak di masa kembaja. Terlebih, pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang atau kembaja yang telah melampaui batasnya. Harapan saya kepada pihak sekolah yalah pihak sekolah lebih memperhatikan lagi siswa-siswinya yang dimana pada zaman sekarang yang tadi saya sebutkan banyak sekali kasus pelajar yang terkena HIV dan juga AIDS karena penggawaan bebas dan juga seks bebas. Harapan saya kepada pihak pemerintah yaitu pemerintah juga saya harapkan lebih menekankan kepada remaja yang melakukan seks bebas dan penggawaan bebas karena nyatanya banyak sekali anak remaja di Indonesia yang hamil di luar negara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah memperhatikan dan juga menyimak pemaparan materi saya mengenai HIV dan juga AIDS. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.